Intro Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya di kelas 12 semester 2. Materi kita kali ini adalah pengolahan makanan dan minuman fungsional. Tujuan pembelajaran kita adalah menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan pangan nabati dan hewani meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan pangan nabati dan hewani. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengolahan makanan dan minuman fungsional. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W tambah 1H. A. Sumber pengolahan makanan dan minuman fungsional dari bahan nabati dan hewani. 1. Pengertian makanan dan minuman fungsional Makanan fungsional adalah makanan hasil olahan dari bahan baku hewani dan nabati dan memiliki 3 fungsi yaitu pemenuhan gizi, nutrisi, dan kesehatan. Minuman fungsional adalah minuman hasil olahan dari bahan baku nabati yang juga memiliki kandungan gizi, vitamin, serat, dan probiotik. Di Jepang, makanan fungsional ini diberi nama foshu, yaitu sebuah klaim bagi makanan yang diketahui secara ilmiah mengandung komponen yang mempunyai efek menguntungkan bagi kesehatan. Jepang memberi ketentuan dan arahan mengenai makanan fungsional dengan menekankan secara khusus pada 3 fungsi dasar pangan fungsional. Beberapa fungsi fisiologis dari makanan fungsional 1. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh 2. Dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit 3. Dapat menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh manusia 4. Dapat mempercepat proses pengobatan pada berbagai macam penyakit 5. Dapat memperlambat proses penuaan Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat disebut sebagai makanan fungsional menurut para pakar di bidang makanan fungsional 1. Makanan harus berbentuk produk pangan atau bukan berbentuk bubuk, kapsu, atau tablet yang berasal dari bahan dasar alami 2. Makanan dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari terutama bagi pasien dalam masa penyembuhan 3. Memiliki fungsi tertentu pada saat dicerna Dari konsep yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, jelas bahwa pangan fungsional tidak sama dengan obat atau food suplemen Pangan fungsional dapat dinikmati sebagai mana makanan pada umumnya lezat dan bergizi untuk dikonsumsi tanpa dosis tertentu menurut Astawan 2011 2. Macam-macam makanan fungsional A. Berdasarkan sumber makanan Makanan fungsional berdasarkan sumber makanan dikelompokkan menjadi dua yaitu makanan fungsional sayuran yang berasal dari bahan tanaman misalnya anggur, kedelai, beras merah, tomat, dan bawang putih dan makanan fungsional hewani yang berasal dari bahan hewan misalnya daging, ikan, dan susu B. Berdasarkan cara pengolahannya 1. Makanan fungsional alami Makanan fungsional alami sudah disediakan secara alami tanpa perlu pengolahan dan dapat langsung dikonsumsi bagi yang membutuhkan contohnya sayuran dan buah-buahan segar yang dapat langsung dikonsumsi 2. Makanan fungsional tradisional Makanan fungsional tradisional diproses secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi Beberapa contoh panganan tradisional Indonesia yang memenuhi persyaratan Makanan fungsional adalah minuman kunyit asam, jamu, tempe, dan pahu 3. Makanan fungsional modern Makanan fungsional modern diolah secara modern dengan resep baru yang dirisep dan diuji secara berkala Contohnya produk-produk makanan atau suplemen makanan yang ditujukan khusus untuk penderita diabetes yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran Kita masuk ke B Perencanaan usaha pengolahan makanan dan minuman fungsional Makanan fungsional termasuk makanan yang beresiko tinggi Oleh karena itu diperlukan inspeksi dari BPOM Ketempat produksi untuk memastikan proses operasionalnya berjalan sesuai peraturan yang berlaku Perbedaan yang jelas antara makanan fungsional dan suplemen makanan atau obat adalah Makanan fungsional tidak memerlukan dosis tertentu Sedangkan suplemen makanan atau obat memerlukan dosis tertentu Dan harus diberikan sesuai anjuran atau resep dokter 1. Sistem pengolahan makanan fungsional Prinsip pengolahan yang sering digunakan antara lain Mengolah makanan atau minuman dengan proses pengeringan Menggunakan suhu rendah atau suhu tinggi Dan menggunakan pola fermentasi Atau dengan menambahkan zat kimia pada bahan baku yang akan diolah Bahan baku yang digunakan ketika membuat olahan makanan fungsional bisa saja sama Namun ketika bahan baku tersebut diolah untuk menjadi makanan fungsional Kemungkinan terdapat perbedaan dan keunikan sendiri dalam proses membuat dan hasilnya 2. Kemasan olahan makanan dan minuman fungsional Kemasan adalah pembungkus atau wadah yang dapat membantu atau mengurangi Mencegah terjadinya kerusakan pada bahan yang ada di dalamnya Pengemasan dapat dilakukan secara tradisional ataupun modern Bergantung dari tujuan pengemasan Bahan yang dikemas serta bahan pengemas yang digunakan Tingginya kebutuhan konsumen terhadap produk pangan fungsional Dipengaruhi beberapa faktor berikut A. Demografi Melalui program pengaturan kelahiran dan tingkat kesehatan Laju pertambahan penduduk semakin kecil Dengan jumlah penduduk usia tua semakin besar Hal ini berpengaruh terhadap permintaan pasar Akan kebutuhan pangan fungsional B. Pendidikan Meningkatnya pendidikan di Indonesia Menyebabkan tuntutan akan produk pangan yang berkualitas semakin meningkat C. Migrasi Migrasi dari suatu negara ke negara lain Berpengaruh terhadap permintaan pangan di negara yang dimasuki D. Pola konsumsi Perbedaan pola konsumsi di setiap negara Misalnya, konsumsi daging sapi di Amerika Lebih tinggi daripada di negara-negara Asia Dan konsumsi ikan di Peru Lebih tinggi daripada di Indonesia Hal ini membuat kebutuhan bahan baku Di tiap negara akan berbeda dengan negara lain E. Kehidupan pribadi atau lifestyle Semakin tingginya gaya hidup masyarakat saat ini Semakin tinggi pula tuntutan kondisi dan jenis makanan siap saji atau fast food Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan kemasan yang lebih praktis Dengan single serve packaging Penggunaan botol plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk produk cair Produk bahan pangan fungsional yang berkualitas biasanya Membutuhkan pengemasan yang berkualitas pula Sehingga harga jual menjadi lebih tinggi Selain itu, jenis kemasan produk pangan ditentukan oleh respon konsumen Baik rendah, sedang maupun tinggi Misalnya, bentuk kemasan bahan pangan cair Cenderung menggunakan kemasan botol plastik, gelas, dan kemasan saset Sekilas info Manusia tidak dapat lepas dari penggunaan plastik setiap harinya Mulai dari pemakaian kantong plastik hingga tempat makan atau botol minuman plastik Jika ada banyak tempat makan dan botol minum plastik di rumah Anda Coba periksa bagian bawahnya Biasanya, terdapat logo segitiga berpanah dengan kode angka 1 hingga 7 di dalamnya Dari kode angka 1 hingga 7 yang aman dipakai dan aman digunakan lebih dari 1 kali Adalah kode 2 dengan HDPE atau PEHD HDPE atau PEHD adalah kemasan plastik berjenis High Density Polytech HLM HDPE memiliki ketahanan kimia yang baik 3. Perencanaan usaha makanan fungsional yang dapat dilakukan siswa Mari kita simak bersama-sama agar kamu dapat mempraktikannya di rumah A. Latar belakang Nilai gizi yang terkandung dalam tempe cukup tinggi Salah satunya adalah dapat menjaga kesehatan Tempe juga mendapat menjadi makanan pilihan bagi masyarakat Indonesia Karena harga tempe relatif terjangkau Dan bahan bakunya mudah diperoleh dan seluruh wilayah di Indonesia Bahan baku utama tempe adalah kacang-kacangan Kacang-kacangan berfungsi sebagai sumber protein dan energi B. Tujuan dan manfaat Tujuan dan manfaat membuka usaha makanan fungsional tempe 1. Melatih kepekaan untuk memulai berwirausaha 2. Melatih keterampilan dan membangkitkan bakat dalam berwirausaha khususnya industri rumahan 3. Menambah wawasan mengenai makanan fungsional yang dapat bermanfaat untuk tubuh manusia C. Kemasan tempe Pengemasan tempe dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu sebagai berikut 1. Tradisional Pengemasan secara tradisional dapat menggunakan daun pisang atau daun jati 2. Modern Pengemasan secara modern biasanya menggunakan plastik yang dipotong sesuai dengan ukuran tempe Kita masuk ke C. Pengembangan usaha produk makanan dan minuman fungsional Makanan fungsional dari berbagai negara dapat menjadi bisnis yang menjanjikan Baik berupa makanan fungsional dari Eropa, Amerika maupun Asia Berbagai upaya dilakukan dengan ragam kreativitas yang menarik Agar makanan fungsional dari suatu daerah tersebut memiliki kehasan 1. Jenis usaha yang diproduksi Pertimbangan utama dalam berbisnis makanan fungsional adalah Bukan mengenai jenis usaha yang kita sukai Tetapi jenis usaha yang sudah kita kuasai Serta produk yang diminati atau dibutuhkan oleh masyarakat Dengan demikian peluang bisnis makanan fungsional sangat terbuka lebar untuk dikembangkan 2. Sumber daya manusia yang dimiliki Ketika membuka sebuah perusahaan Sebaiknya bentuk perusahaan yang akan didirikan berbadan hukum Baik yang berbentuk kooperasi, CV maupun PT Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk badan usaha tersebut Mengacu pada antara lain Tujuan dari perusahaan yang dibentuk Jenis usaha, sasaran konsumen Serta diversifikasi produk yang telah disepakati oleh para pemegang modal atau saham dalam perusahaan tersebut 4. Perizinan usaha Agar perusahaan dapat bergerak leluasa dalam menjalani bisnis Perizinan perusahaan bersifat wajib Dari pihak yang berwenang dengan memiliki izin usaha Perusahaan yang didirikan akan valid hingga dapat memproduksi hingga memasarkan usahanya Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendirikan usaha Antara lain Bukti pendaftaran Merek produk dari Kementerian Hukum Dan Hak HAM NPWP SIUP Dan TDP Serta akta pendirian perusahaan dari kantor notaris 5. Kapasitas produksi Dalam menjaga kapasitas produksi Kemampuan perusahaan dapat diketahui Melalui peralatan yang dimiliki Sumber bahan baku Kemasan Hingga proses produksi Dan volume produksi Jumlah alat dan bahan yang harus disediakan Bergantung perencanaan awal Sehingga kapasitas produksi maksimal Total produksi juga sangat dipengaruhi oleh target pemasaran Lokasi tempat produk itu dipasarkan Serta segmen pasar yang dibidik Selain itu Dalam mengembangkan usaha produk makanan dan minuman fungsional Perhatikan hal-hal berikut A. Komponen penentu harga jual produk makanan fungsional B. Penentuan harga jual C. Perhitungan laba rugi D. Mengenal konsumen pesaing D. Strategi rencana dan media promosi Strategi promosi pemasaran atau penjualan merupakan suatu proses perencanaan dari suatu aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk meraih meningkat omset dan volume penjualan Tujuan dan strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan permintaan produk dari konsumen Terlebih, pemasaran diharapkan menjadi stimulus untuk menciptakan keingin tahuan konsumen sehingga mereka akan melakukan pembelian ulang dengan jumlah yang lebih banyak dari semula 1. Periklanan Penggunaan promosi melalui iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti Pemasangan billboard di jalan atau lokasi yang strategis Pencetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan di berbagai tempat yang dianggap strategis Pemasangan sepanduk Iklan melalui media cetak atau koran, majalah, tabloid, dan buku Iklan melalui media elektronik atau televisi, radio, internet, dan film 2. Promosi penjualan Tujuan kegiatan promosi penjualan adalah meningkatkan volume penjualan atau untuk meningkatkan jumlah konsumen terhadap suatu produk Promosi ini dilakukan dengan tujuan menarik perhatian konsumen agar segera membeli produk yang ditawarkan Dengan begitu, promosi penjualan harus dibuat menarik 3. Publisitas Publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, pundi amal, bazar, serta kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan pamor perusahaan 4. Penjualan pribadi Penjualan pribadi melibatkan tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan konsumen seperti salesman atau salesgirl dengan menjelaskan tentang manfaat produk perusahaan Mereka dapat menawarkan produknya dengan cara door-to-door di rumah calon konsumen atau di kantor-kantor ataupun di tempat yang dianggap strategis E. Sistem konsinyasi usaha produk makanan dan minuman fungsional 1. Pengertian sistem konsinyasi Sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama antar dua pihak ketika salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual Pihak pemilik barang disebut konsinyasi Sementara pihak yang dititipi atau menjual barang disebut dengan konsinyasi 2. Keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi A. Keunggulan sistem konsinyasi bagi pemilik produk Bagi konsinyor, sistem konsinyasi dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat penggunaan tenaga kerja dan biaya pelayanan, serta dapat fokus terhadap produk yang diproduksinya sehingga dapat melakukan inovasi agar produk yang dijual lebih unggul 2. Bagi penjual produk, bagi konsin, keunggulan sistem konsinyasi adalah konsinyor dapat memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan modal terlebih dulu Selain itu, sistem ini juga memiliki resiko kecil, yaitu resiko jika barang tidak laku atau rusak, konsinyor tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut Display produk yang dijualnya menjadi bertambah tanpa mengeluarkan modal B. Keunggulan sistem konsinyasi 1. Bagi pemilik produk Kelemahan sistem konsinyasi bagi konsinyor adalah Adanya risiko kerugian Jika salah memilih konsinyi, promosi yang dilakukan konsin tidak sesuai yang diharapkan konsinyor Hasil penjualan produk tidak dapat langsung diterima oleh konsinyor Karena biasanya pembayaran dilakukan secara berkala, yaitu per minggu atau per bulan 2. Bagi penjual produk, sistem konsinyasi hampir tidak memiliki kelemahan apapun bagi penjual Atau konsin karena produk yang dijual bukan produk mereka sendiri Penerapan sistem konsinyasi makanan fungsi Sistem konsinyasi sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam usaha makanan seperti makan fungsi Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem konsinyasi, yaitu jangka waktu penjualan Konsinyor harus memberikan jangka waktu penjualan pada konsin Misalnya, 1 minggu atau 1 bulan dengan cara memberi label kadalu warsa pada produk makanan yang dijual Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang konsinyor dalam sistem konsinyasi A. Melakukan perjanjian atau kesepakatan jangka waktu pembayaran jika produk sudah terjual B. Menyampaikan sistem keuntungan yang akan diterima oleh konsinyasi C. Mencatat jumlah produk yang disetorkan dan berhasil dijual oleh konsin D. Mengambil produk makanan yang dijual sebelum masa kadalu warsa E. Memberikan bonus jika konsin berhasil menjual seluruh produk Agar lebih giat dalam mempromosikan produk yang dijual Demikianlah pembelajaran kita kali ini Terima kasih karena telah belajar bersama sahabat prakarya Jangan lupa klik tombol di bawah ini Subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa klik tombol di bawah ini Jangan lupa klik tombol di bawah ini